Killer Queen Oke teman-teman So Ya Akhirnya Deo of Heaven Disini namanya apa sih? Deus Deus Dan akhirnya ya Gak, bukan di EBA Gue tau kalian pasti inginan ini bakal di EBA No Bukan di EBA, tolong Ya di EBA saya sedikit menyerah Tapi ya Di video kali ini kita akan langsung aja Kita akan mencoba di Deo of Heaven Atau Deus of Heaven ya Tapi disini gue akan coba evolve dulu Nih ya Seperti yang kalian lihat Gue udah gila Gue gerinding parah sih di game ini sumpah Gue gerinding parah banget Kalau kalian perhatikan itu Gue bisa 4-5 jam gitu gerinding di game ini doang teman-teman ya Ini Nah ini Ini semua Gue dapetin tuh gak gampang teman-teman Jujurnya gak gampang ya Jadi Banyak banget sumpah nih Apalagi Deusnya sendiri aja butuh 4 teman-teman Butuh Giorno 1 Butuh Puci 1 ya Ini artinya Puci gue bakal hilang Giorno gue bakal hilang Tapi gak apa-apa Gak masalah Karena gue Untuk Giorno kayaknya gue masih ada Kayaknya gue masih ada di mana ya Giorno Ya gue masih ada 3 Butuh berapa sih dia Untuk di EBA Oh Dia juga butuh 3 Oke Harusnya Giorno bentarnya gue juga bisa nih Yaudah lah Nanti gue cari lagi Giorno teman-teman Kalau gitu ya Gak apa-apa karena gue butuh Untuk si Deus of Heaven dulu ya Deus of Heaven mana? Oke Kita akan evolve aja Harganya 20 ribu gue gak ngerti kenapa Kenapa dia murah gitu Yang lain 50 ribu kayaknya Dia doang 20 ribu Kalau gue salah Tolong komen aja Kita langsung evolve teman-teman ya Akhirnya Mythical Ketiga gue berarti ya Pertama gue punya Si Goku Goku yang Black Rose Lalu gue punya Alphur One Sampai sekarang belum gue showcase Dan sekarang gue punya Deus of Heaven Atau disini namanya adalah Aschensen ya Ini kita equip aja ke slot pertama Udah gitu ya Oke ini gue fit dulu kali ya Bentar gue fit dulu teman-teman Sampai paling gak 10 lah Paling gak 10-15 teman-teman ya Sebentar ya Oke ini udah level 10 ya Paling gak level 10 teman-teman ya Gue duit gue habis Duit gue habis Tolong Gue mesti farming lagi ya Tolong ya Ini oke Ini kita lihat dulu dari unitnya teman-teman Gila kece sih Oke Sekarang kita langsung coba aja Untuk ke play teman-teman Kita akan coba untuk Melawan Madara mungkin Seperti biasa gitu Coba untuk melawan Madara Kalau misalkan Madara gampang banget Ternyata baru kita pindah ke Si Kaguya Atau Taguya teman-teman ya Oke Let's go Oke teman-teman Ini dia Deus of Heaven Kita langsung aja teman-teman Aduh by the way Mati gue lupa tadi ya Abis main pesawat-pesawatan Oke Langsung aja Uset sakit coy Oke skill pertama Baraj Gila sakit banget Buset Oke Itu sakit banget sih Barajnya Sakit banget sumpah Oke Oh apakah gue akan mati Apakah tidak se-OP itu Baraj Gila oke Skill kedua Swift Death Hmm Oke Oke Oh my god Reality Override Bisa gak heal gak sini Wah Gue heal 100 GG Gaming Baraj Oke Swift Death Oke Itu gue masuk ke Dimensi Apa gak sih Universal Uh time stop Hmm 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 Baraj Baraj Gaming Baraj Gaming Oke Ini gue gak ngerti Rada gak ngerti Makanya gimana sih teman-teman Apakah gue akan mati Kayaknya gue bakal mati deh Ternyata tidak se-OP Si Ashirama kemarin ya Tidak se-OP Ashirama kemarin loh Swift Death Universal Heal Hmm Oke Uh gila 200 damage ya coy Yang Reality Override GG Gaming sih Swift Death Oke Baraj Oke Untuk Barajnya sakit banget sih Cuman Tolong ya Sakit banget ini Tolong Swift Death Tolong Pak ini sakit banget Pak Zawardo Baraj Apakah ini Auto AIM Hmm Enggak sepertinya Swift Death Aduh sakit cu Gue mati sini Ya Kalau menurut gue masih OPN Hashirama sih Iya gak sih Ini WTK loh Iya Kalau menurut gue masih OPN Hashirama sih Look at that I dead man Iya Gue sedikit kecewa sih Really I mean Gue grindingnya lama banget loh Sumpah Kok lebih hebatan Hashirama Menurut gue ya Menurut gue apa mungkin gue gak ngerti cara mainnya Kita ulang lagi deh Oke Ini Gue yang gak ngerti Apa emang Emang kayak biasa aja ya Time stop Oke 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 Eh Ya cooldownnya cepet sih Oke Cooldownnya cepet sih Jujurnya cooldownnya cepet banget ya Tapi Damagenya apa mungkin gue baru level 10 ya Bisa jadi ya Time stop Swift Death Oke Baruch Oke Ini Kayak auto aim sih Jauh banget sumpah Auto aim Kecuali si Swift Death ini ya Si Swift Death ini gak bisa Gak bisa jauh-jauh banget guys Anjir gue mati lagi dong Gak bisa sih ini Ya Gue merasa Swift Death Oke dari damage sih Oke Damage sih oke temen-temen ya Jujurnya damage-nya oke sih Tapi skillnya loh Heal Oke gue baruch Eyeframe Skill pertama Eyeframe Skill kedua Tidak Skill kedua tidak Eyeframe Walaupun sakit banget Tidak Eyeframe tapi ya Time stop Time stop baru Swift Death Baruch 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 full tuh damage-nya Berapa tuh seribu aja Sakit banget gila Hah Serius Damage-nya seribu aja deh tuh Baruch gue kalo lagi time stop Bentar-bentar Gue coba Gue mau nge-health dulu Temen-temen Gue nge-health dulu ya Bentar Oke damage-nya dari situ guys Time stop Baruch Damage-nya seribu itu Oh iya gila Seribu jir Damage-nya seribu 500 Buset Wow oke Damage-nya gede sih Jujurnya damage-nya gede banget ya Damage-nya gede banget Apakah gue deh Nge-deal damage-nya emang segitu Walaupun tanpa time stop Itu sakit banget sih Time stop Gak bisa Oke Ya ini I don't know Menurut gue Ya sakit sih Sakit 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 Tapi Mungkin emang guanya kurang pas Sakit banget Tapi Tapi Dead gitu buktinya Dead lawan Madara ya Sedangkan kemarin kita pake Hashirama level 15 Atau gak? Yaudah Gue Gue gacha pake gem gue Temen-temen Gue naikin sampe ke level 15 gimana Biar sama-sama hasil sama kemarin Karena kan Ini baru level 10 oke Kalau kalian bilang Aku gak tau level 10 apa Oke Gue naikin sampe level 15 Tunggu sebentar Level 16 Kelebihan sedikit Gapapa 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 Itu tadi gue pake gem Anjir bayangin guys Gue pake gem Dan gue kasih makan Akainu gue Akainu gue Gue kasih makan Ke si Dio of heaven ini ya Karena gue penasaran gitu Kenapa kata orang tuh Dia bagus banget OP banget Masih dapetin Tapi kenapa pas gue coba Biasa aja gitu Why? Gue penasaran So yaudah kita coba lagi Kita ngelawan Madar lagi temen-temen ya Let's go Alright Kita langsung coba aja temen-temen Ini level 16 loh ya Bahkan satu level di atas Hashirama gue Kita langsung aja Universal Langsung aja Barats Kita langsung aja Oh gila deh Maksudnya 1900 Serius itu Sakit banget loh Pukulin aja Pukulin Gila pukulannya 40 coy GG Gaming Oke Oke skill pertama Eyeframe Kita Eyeframe aja temen-temen ya Eyeframe gaming Time stop Swift dead Barats Eh jangan-jangan Barats Aduh harusnya Baratsnya pake nanti aja temen-temen ya Soalnya Barats Kalo lagi time stop Sakit banget coy Swift dead Oke Oke ya Menurut gue Masih kurang sih temen-temen ya Kayak damage nya tuh Kalian masih nunggu semua Sampai Universe halt gitu Sampai Sampai Zawardo Zawardo Baru Barats Swift dead Baru reality override Kayak mesti nunggu time stop gitu loh temen-temen Apa emang begitu mainnya Harus tunggu time stop semua Apa gimana Soalnya Gara damage aja menurut gue Damage nya kurang temen-temen Kalo menurut gue ya Coba Barats Baratsnya doang sakit banget ya 2 ribu 2 ribu Buset Buset itu Baratsnya doang 2 ribu Damage nya gila sakit banget Ya sakit sih emang sih sakit Cuman Untuk survivability nya tuh Apa ya Tingkat survive itu Masih di bawah Masih ramah menurut gue ya Jijir Oke Time stop Barats Barats gaming Swift dead Reality override Nah udah mudah belas Udah mulai enakan nih temen-temen ya Kayak mulai bisa bertahan lah Paling gak Mana ini yang Swift dead Ini banget lagi apa namanya Dia tuh Deket banget Masih deket banget ini yang Swift dead nih Dari jarak dulu pasti gak bisa nih Bukan Gak bisa dia Universe Zawardo Barats Oke Oke Ya Ya kalian bisa lihat sendiri ya Amah hasil ramah menurut gue masih enakan hasil ramah sih Oh kalian kalau Swift dead tuh Dia kena time stop sedikit temen-temen ya Sebentar doang sih tapi Zawardo Barats Gila Baratsnya gak ngotak sih sakit banget sumpah Reality override Sumpah yang skill Baratsnya tuh sakit banget temen-temen Kalau lagi time stop ya Bisa 2 ribu Imagine Imagine the damage gitu Tolong ya Aduh sakit banget co Swift dead Oke Time stop Zawardo Barats Barats gaming Swift dead Oke Ya udah setengah darah sih Ya sakit sih Sakit sih Jujur aja sakit banget ya Sakit banget Sakit banget Oke Universe 1 lagi Gue harus time stop lagi Zawardo Swift dead Swift dead Rally to over fight Oke Ya udah mulai enak sih Udah mulai enak sih Untuk nge-solo ya Mulai enak untuk nge-solo Tapi No no Maybe ini bagus buat Infinite Maybe Maybe ini bagus buat Infinite ya Tapi Buat lawan boss I don't know Bakal menurut gue enak Menurut gue enakkan Puci sih Nggak enakkan ini sih Ini sama Puci enakkan ini ya Ini definitely good Ini bagus sih Kalau dibandingin sama hasilnya sama kemarin Menurut gue ya Hasilnya masih jauh banget Zawardo Kita mudah-mudah Eh kenang gak tuh kalau gue di atas Ih kena dong Buset Relative over fight Hmm kena oh Entap Oh my god That sword man Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Tampak gue mati lagi Swift dead Hmm 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 Oke Ya temen-temen Kalau dibandingin sama hasil rama kemarin Menurut gue hasil rama masih jauh lebih enak sih Entah kenapa ya Karena hasil rama tuh enak banget tuh Karena dia nge-healnya OP banget Nge-healnya OP Damagenya sakit banget gitu kan Mungkin ya bisa disamain lah ya Damagenya bisa disamain lah Sama di over heaven ini ya Apalagi yang skill keduanya si rama Nah itu Ya bisa disamain lah sama ini lah Cuman Ini Menurut gue Ya nge-healnya enak sih Nge-healnya enak ya Nge-healnya enak Zawardo Swift dead Apakah damage gue pertama kalau gue swift dead Sepertinya tidak Ya bahkan hilang tuh ya Kalian bisa lihat sendiri Tapi pukulannya sakit sih Pukulannya 41 Imagine temen-temen 41 itu level 16 loh Gila kalau level 80 Berapa nih damage-nya Sakit sih Sakit sih emang sakit sih Jujur aja sakit banget Cuma sedikit mengecewakan Untuk karakter yang Udah di grindingnya Susah gitu ya Sedikit mengecewakan Kalah sama karakter bintang 5 Biasa Sama kayak Hasirama gitu ya Rili Ya menang juga sih akhirannya Tetep aja Tapi ya Tapi ya Masih jauh lebih kuat menurut gue temen-temen Kalau dibandingkan si Deo of Heaven ini ya So ya Itu dia untuk Deo of Heaven Atau Deus Gue ngomongin Deo mulu Anjir Deo tuh Di STD gue lupa mulu loh Deus 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 of Heaven Atau Ascension disini ya Dan ini sorry by the way Suara gue serak-serak Karena emang ya Lagi serak Nggak tau kenapa Lagi sakit aja gue Ya Gitu ya temen-temen Kalau menurut gue worth it apa enggak Ya Maybe worth it Untuk story Untuk Bukan story Maksud gue apa Untuk apa namanya Untuk apa Infinite Ini kayaknya enak sih Kayaknya karena Soalnya kalau kalian The world Itu skill 1 nya tuh jauh banget Kayak Jaraknya Infinite gitu aja Dia dari jarak jauh pun kena gitu ya Dan Tapi skill kedua ini Nggak bisa ini skill kedua Kalian masih deket banget Skill ketiga nya ngeheal 100 Oke Mantep Dan dia ngedamage abis itu ya Dia nggak cuman ngeheal temen-temen Dia ngedamage Relative Overpress ini temen-temen ya Dan damage nya tadi sekitar 200an Itu level 16 Jadi kalau level 80 Mungkin Ya Akhirnya bisa hitung sendiri lah ya Dan untuk next temen-temen Kita akan Johnny Jostar Karena Johnny Jostar Sudah siap temen-temen ya Kalian bisa lihat ini Sudah siap dong Sudah siap Tinggal duitnya 50 ribu ibu Aku mesti farmingin duitnya 50 ribu ya Komen di bawah cuy Tempat untuk farming duit Paling enak dimana Tolong kasih tau gue ya Selama ini gue kalau farming duit tuh Di Ini nih Nah ini Di Di L4-1 kan Duitnya enak banget Kalau nggak salah 500 atau berapa gitu Gue lupa Ini enak banget Kalau misalkan ada yang lebih enak lagi Komen di bawah cuy Gue akan farming disitu temen-temen ya Oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka video ini Just like kalau nggak suka Subscribe jika kalian mau Nggak usah subscribe juga nggak apa-apa Kita ketemu lagi di video sanjutnya temen-temen Babak Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!